Gimana caranya beriklan menggunakan iklan di SPA Network dan apa perbedaannya dengan iklan yang lainnya? Di video ini kita akan bahas dan simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di channel ini kalian akan menemukan beberapa video yang membahas seputar tips dan trik juga tutorial. Nah, di video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya yang dimana di video sebelumnya saya sudah membahas seputar iklan di SPA Network. Yang saya bahas di video sebelumnya itu adalah aturan dan hal yang harus kalian perhatikan sebelum mencoba iklan ini. Jadi buat yang belum nonton, silahkan nonton ya. Link ada di deskripsi. Nah, di video kali ini kita akan mencoba beriklan menggunakan iklan di SPA Network. Seperti apa sih iklannya, tante-tante-nya. Apakah ribet ataupun simple. Jadi, gak perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja mulai beriklan. Nah, yang pertama silahkan masuk ke halaman tampilan ini. Buat teman-teman yang belum punya atau yang belum memiliki fitur ini bisa disimak dulu. Nanti kalau misalkan udah dapet, langsung saja eksekusi iklannya ya. Nah, yang pertama kita klik beriklan. Nah, jadi untuk saya beriklannya, tampilannya itu seperti ini ya. Hanya 4 step yang akan kita lalui. Yang pertama kita menamakan nama banner. Yang kedua kita memilih target. Yang ketiga kita upload tampilan banner. Dan yang keempat kita atur anggaran iklan. Oke, yang pertama kita masukkan dulu nama iklan. Nah, nama iklan ini lebih bagusnya itu disesuaikan dengan nama konten yang sudah kita isi. Contohnya, tadi saya membuat kontennya itu promo, mukena, model, berbaru. Nah, seperti ini. Terus, kalau misalkan nama iklannya sudah dibuat. Oh ya, ini karakternya bebas ya. Mau diisi berapa banyak pun, terserah. Karena di sini gak ada batasan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya itu pilih target. Nah, di sinilah perbedaannya itu dengan iklan yang lainnya. Iklan produk itu ditentukan dengan kata kunci dan biaya iklan, kan, bidinya. Nah, kalau di iklan di sepanjang itu, itu ditentukan dengan kategori yang kita pilih. Kalau misalkan kategori yang kita pilih itu adalah elektronik. Sedangkan kita ngejual yang namanya sepatu, ya bakalan miss dong. Istilahnya itu bakalan boncos. Karena target kita itu gak sesuai. Nah, di sini itu lebih dispesifikan lagi oleh pihak Tokopedia-nya. Nah, ini enak banget kalau menurut saya, ya. Karena di sini cuma pilih kategori aja. Karena di sini saya menjual passion muslim, ya. Kita pilih passion muslim. Udah, kayak gini doang, teman-teman, ya. Tapi kalau misalkan kita pengen menambahkan lagi, misalkan itu kategori passion wanita, bisa ya. Tinggal klik aja passion wanita. Nah, seperti ini. Jadi, kita ditentukan dengan kategori tujuan. Nah, selanjutnya, jika kita sudah mengatur kategorinya, kita upload banner yang sudah kita edit, teman-teman, ya. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti tampilan banner-nya itu akan seperti ini, ya. Tampilan di iklannya nanti, teman-teman. Nah, jika sudah mengupload tampilan banner, selanjutnya kita pilih anggaran harian. Ya, anggaran harian ataupun biaya iklannya itu di sini itu hampir seperti iklan toko, ya. Yang di mana itu biayanya itu bukan 350, tapi 12 ribu paling kecil, ya. Per seribu kali tampil. Nah, di sini bisa sesuaikan 12 ribu ataupun 20 ribu ataupun 30 ribu bebas, teman-teman, ya. Kalau misalkan di sini pengen dibuat default seperti ini, sudah biarkan. Dan di sini, kalian itu bisa pilih anggaran. Nah, di bagian anggarannya agak sedikit lumayan gede, teman-teman, ya. Kalau misalkan kita klik dibatasi, anggaran paling kecilnya itu 300 ribu per hari. Jadi, agak sedikit lumayan, teman-teman, ya. Nah, jadi di sini bisa sesuaikan kalau misalkan budgetnya itu sedikit, klik aja yang tidak dibatasi, ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya, jika kita sudah memilih anggaran, kita pilih yang namanya itu destinasi iklan. Maksudnya seperti apa, Bang? Jadi, gini. Ketika iklan sudah di ACC, si iklan banner ini, si iklan banner ini akan muncul di halaman strategis. Ketika si buyer ngeklik gambar ini, maka akan diarahkan ke mana? Nah, di sini ada pilihan, ya. Apakah pengen diarahkan ke toko, apakah ingin diarahkan ke produk, ataupun pengen diarahkan ke reading page. Reading page itu semacam halaman tampilan yang bukan ada di Tokopedia, sebenarnya, teman-teman, ya. Jadi, ini harus dibuat dulu, ya. Mungkin di next video saya akan coba buatkan buat teman-teman, oke? Di sini ada tiga pilihan, jadi bisa sesuaikan. Kalau misalkan si banner ini, pas dikliknya itu pengen masuk ke produk yang sedang kalian, apa ya, tingkatkan, ataupun sedang kalian boosting, si produk itu biar dapat traffic banyak, biar dapat ulasan banyak, bisa pilih yang ini, ya. Pilih yang produk. Tinggal pilih produknya, yang mana produk yang akan kalian boosting. Contohnya yang ini, ya. Tinggal klik aja, lalu pilih. Nah, dan di sini juga cuma satu, ya. Nambah produknya. Tapi kalau misalkan pengen memperkenalkan toko kalian, pengen si banner itu melihat toko kalian itu seperti apa, bisa pilih klik toko kalian. Nah, ketika kalian memilih halaman tujuannya toko, sebenarnya itu bagus. Karena di toko juga kita bisa membuat sebuah rilisan spesial, poster khusus, produk terbaru. Jadi, si banner itu lebih memilih produk-produk yang lainnya, ya. Bisa aja, kan. Yaitu membeli produk yang baru di-launching, menggunakan rilisan spesial, atau membeli produk terbaru. Yang profit-nya itu jauh lebih tinggi dari profit produk biasanya, ya. Jadi, silakan di sini sesuaikan aja mana yang akan kalian tuju. Toko, produk, atau ko-launching page. Nah, kalau misalkan udah semuanya, ya. Udah disesuaikan. Tinggal klik aja iklankan. Nah, di sini, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Dan iklan di Splendid Look ini tidak langsung di-publish. Ketika kita buat iklan, kan, kalau misalkan kita ya, coba di iklan Tokopedia, iklan produk, misalkan. Kita pilih kata kunci, pilih anggaran, pas di-publish, itu langsung di sini itu aktif, kan. Nah, kalau di iklan di Splendid Look, itu nggak aktif, teman-teman ya. Di sini, ada prosesnya dulu. Maksimal prosesnya itu 4 hari, kalau nggak salah, ya. Itu diseleksi dulu. Kalau misalkannya sesuai, maka di sini itu akan aktif kayak gitu, ya. Nah, kalau misalkan nggak aktif, biasanya itu ada notifikasi di sini. Apa aja sih yang mempengaruhi iklan kalian itu nggak bisa ditampilkan, ya. Nggak bisa di-publish, nggak lulus seleksi, gitu. Nanti ada pemberitahuannya, baik itu bandernya buram, ataupun ukurannya nggak sesuai. Nah, jadi itu ya untuk iklan di Splendid Look. Dan menurut saya ini, ini iklan yang simple banget, teman-teman ya. Jadi, kita nggak perlu atur kata kunci, kita cuma tentukan aja pilihan kategori. Tapi di sini kita itu harus pantai buat bandernya, teman-teman ya. Nah, jadi itu ya untuk iklan di Splendid Look. Nah, buat teman-teman yang sudah punya fitur ini, silahkan langsung dicoba, karena ini adalah peluang yang bagus. Sebelum banyak kompetitor yang sudah memiliki fitur ini, ya. Karena di sini kan belum semua toko memiliki fitur ini, kan. Kalau menurut saya sih, official store kayaknya udah semua, ya. Karena official store itu adalah toko yang benar-benar komplit fiturnya, teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja eksekusi ya untuk iklan fitur di Splendid Look ini. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.